Dua kelompok pelajar berlarian dan saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar saat melakukan aksi tawuran di Jalan Raya Narogong, Kilometer 23, Kecamatan Cilengsi, Kepupaten Bogor, Jawa Parat. Salah satu pelajar yang terpukul mundur sempat terjatuh dan terkena sabetan senjata tajam di bagian tangan. Polisi pun masih memburu pelaku tawuran yang telah diketahui identitasnya. Menurut warga, aksi tawuran di kawasan tersebut kerap terjadi, namun belum diketahui secara pasti penyebabnya. Mencoba kabur saat tim patroli presisi Polres Jakarta Selatan melakukan razia. Salah satu pelaku balap liar ini terperosok keselokan di Jalan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tak bisa berkutik, dua pelaku akhirnya diamankan petugas. Polisi juga mengamankan dua pelaku lainnya. Keempat peserta balap liar berserta sepeda motornya kemudian dibawa ke Polsek Jagakarsa guna pemeriksaan lebih lanjut. Aksi saling adu jatuh antara sejumlah pengendara roda dua terjadi di Badan Jalan G-Expo Kemeworan Jakarta Pusat. Beberapa pemuda saling serang dengan tangan kosong. Warga dan pengemudi ojol yang berusaha melerai pun sempat kewalahan. Menurut warga keributan antar komunitas motor ini dipicu adu mulut akibat salah satu kelompok tak terima saat digas dengan bisingnya kenal potbrong oleh komunitas lainnya yang sedang konvoy. Keributan meredah setelah salah satu kelompok memilih mundur dan membubarkan diri. Terima kasih telah menonton!